Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Trimulus dalam rangka memperingati hari jadi kota Pontianak Yang ke-248 pemerintah kota Pontianak Itu menggelar festival meriam karbit di kota Pontianak Nah festival meriam karbit ini dilaksanakan di tepian sungai Kapuas Tepatnya di Kelurahan Banjar Surasan Kecamatan Pontianak Timurna Disa dilihat di belakang sana itu sudah ada 5 meriam karbit yang berjajah Dengan ukuran itu besar-besar sekali Panjangnya itu mungkin sekitar 4 meteran ya Dengan diameternya itu bervariasi dari 30 sampai 50 cm ke atas diameternya Nah Trimulus untuk di kota Pontianak Meriam karbit sendiri itu memiliki sejarah panjang Dimana pada zaman Duhul kala ceritanya itu Sultan Pontianak menggunakan meriam karbit ini Untuk mengusir roh-roh jahat saat ingin mendirikan kota Pontianak ini Nah berikut adalah suasana keseruan pembukaan festival meriam karbit Di kota Pontianak tingkat kewajar ini Terima kasih telah menonton! Sebelum meriam itu dapat disulut meriam terlebih dahulu harus diisi air Dan air itu dimasukkan dari lubang yang berada di pangkal meriam Yang mana lubang ini juga nanti untuk menyulut meriam ini Setelah itu lubang yang berada di depan meriam harus ditulpi dengan koran Agar nantinya karbit yang telah dimasukkan ke dalam meriam ini tidak menguap melalui lubang depan Sehingga membuat suaranya kurang nyaring Setelah itu barulah karbit dimasukkan ke dalam meriam melalui lubang yang berada di pangkal meriam Setelah menunggu beberapa menit Barulah meriam-meriam karbit raksasa ini siap disulut Yang suaranya mampu menggetarkan kota Pontianak Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!